Oh amalnya cukup-cukupan ya pakai itu Anda punya bensin 1 liter cukup aja ke martapura Polteng pang cukup nggak? Cukup juga Bapak polteng kembawa pulang bensin lain di belakang Pakai apa? Pakai jeregan Cukup nggak? Lebih dari cukup Tapi nanti kalau macet di jalan apa? Yang mana kepakai? Yang pas-pas selitar itu bisa tidak cukup lagi 1 liter Yang cukup itu yang kedua Yang polteng Kalau mobilnya buruk Mogok di jalan Diperbaiki sebagai bensin Terbuang apa dan sebagainya Bisa habis Apakah seringkali orang melihat Syariat itu bertentangan dengan hakikat? Karena dia tidak mengerti asal-masal daripada syariat Seringkali sehingga berkata syariat bertentangan dengan hakikat Padahal tidak Syariat itu tidak bertentangan dengan hakikat Yang bertentangan sering itu adalah pikih Apa beda pikih dengan syariat? Pikih dan syariat itu apa? Begini Syariat itu masyarakat Allah yang asli daripada Al-Quran Al-Quran yang asli itu Al-Quran Yang ada dalam Al-Quran itu syariat Satu Pikih Pikih mengambil Dari Al-Quran Diambil jadi hukum-hukum Syariat Syariat bukan hukum Syariat itu ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kayak patut Ya kah? Jadi Yang sering dikatakan bertentangan itu Hukum Dengan Hakikat Ya kata? Nah itu satu Terjadi pertentangan Yang kedua adalah Memahami syariat Kulitnya saja Akhirnya terjadi Pertentangan Kulitnya saja Misal contoh Perintah Allah Hakimi sholah Dirikanlah sholat Sudah Bila sudah lima waktu Sampai yang lima waktu Ya sudah Berarti Sudah mengelaksana perintah Allah Ini orang memahami Kulit Di dalam syariat itu Ada lagi batin Wa ijaqadentum Mina sholati Apabila engkau selesai Mengerjakan sholat Pasukurullah Kiaman Wakudan Walajunubihim Bila engkau selesai Mengerjakan sholat Hendaklah engkau selalu Ingat kepada Allah Ketika Berdiri Duduk Dan Berbaring Ini sudah pada Batin Meskipun Lapasnya batin Tapi maknanya Lapasnya batin Tapi maknanya Kadang-kadang Tidak bisa kita pahami Batin Kita pahami lagi Sahir syariat Lalu akhirnya Kita berkata Apa kesimpulannya Secara hukum Syariat Rasanya tidak mungkin Kita ini ingat 24 jam Yalah Yalah Tidak mungkin Rasanya Baca subhanallah Berarti Berarti Maksud Allah Ini bukan 24 jam Maksudnya Sekali berdiri Cukup sekali Diingat Waktu duduk Sekali Waktu berebah Sekali Itulah yang dimaksa Dengan salih Atau Memahaminya Secara salit johir Dipahami dengan Menggunakan Hadis-hadis Inilah fungsi Membaca lagi Itu Mewakili Makna Ketika duduk Berbaring Ketika berdiri Artinya selalu Mengingat Allah Subhanallah Itu namanya Pemahaman Sariah Sariah Dengan Sariah Dikontakkan Menjadi satu Itu namanya Pemahaman Sariah Bagaimana Mengingat Allah Selesai Salat Dipahami Dicari Hadis Yang tadi Oh ternyata Dalam hadis Kita disuruh Mengingat Allah Hanya cukup 33 kali Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah Wakbar Ya kan Satu kalilah Cukup Sudah Nah itu Yang disebut Dengan Sariah Dipahami Jahir Jahir Kenapa demikian Ya cukup lah Begitu Padahal Maksud Daripada Nabi Menyuruh 33 kali Itu Itu Nangringan Yalah Karena itu Di dalam Islam ini Ada untuk Orang awam Coba Disuruh Nabi 24 jam Subhanallah Alhamdulillah Mampu gak semua orang Tidak mampu Ada orang awam Ya orang awam Mau amalnya Cukup-cukupan Ya pakai itu Anda punya bensin Satu liter Cukup aja Kamar tapura Polting Cukup gak Cukup juga Polting Kem bawa pulang Bensin lain Di belakang Pakai apa Pakai jeregan Cukup gak Lebih dari cukup Tapi nanti Kalau macet Di jalan Apa Yang mana Pakai Yang pas-pas Selitar Tadi itu Bisa tidak Cukup lagi Satu liter Yang cukup Itu yang kedua Yang polting Ya gak Kalau mobilnya Buruk Mogok Di jalan Diperbaiki Sebagai bensin Terbuang Bisa habis Atau disuruh orang Nembus Jalannya jalan lain Maka bensin Itu bisa Untuk itu Atau Waktu jalan Ada teman Ya Kehabisan minyak Kita bisa kasih Minyak kita Kepada teman kita Nah Kembali memahami Syariat lahir Tadi Inilah kesalahan Kita Padahal Di dalam Syariat lahir Ada lagi Firman Tuhan Tidaklah Kamu ciptakan Jin dan manusia Kecuali hanya Untuk beribadah Kepadaku Nyatanya kita Beri senda Beribadah Terus menerus Tanpa yang lain Kita kerjakan Tidak bisa Akhirnya ditafsirkan lagi Dengan syariat lagi Dengan pikiran Syariat jahir Apa penafsirannya Itu maksudnya Kita niatkan lah Kalau kita keluar rumah Kita melaksanakan Perintah Allah Berarti kita sedang Melakukan Ibadah Weijako Diatisolah Pantas Sirupil Ardi Apabila Engkau selesai Mengerjakan sholat Pantas Sirupil Ardi Bertebaran Di muka bumi Pantas Sirupil Ardi Carilah karunia Rezeki Allah Itu termasuk Ibadah juga Akhirnya Tafsir Menafsir Itulah Karena Tafsir Menafsir Dengan Akha Akhirnya Terjadilah Disitu Komplik Dengan Kebutuhan Kebutuhan Yang Bersifat Batinia Batinia Tafsir 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 Dilupa Lupa Lupa Dengan Allah Lalu Yang Benar Itu Bagaimana Syariat Johir Dan Syariat Batin Atau Dengan Hakikat Harus Disatukan Saat Anda Menyebut Nama Allah Anda Harus Ingat Kepada